Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pasukannya memperkuat posisi di wilayah Kursd, Rusia, lokasi pasukan Kiev melancarkan serangan darat besar-besaran. Komentarnya dilontarkan sehari setelah Rusia menuduh Ukraina menghancurkan jembatan utama di seberang sungai Seym yang membelah perbatasan. Kepala Angkatan Darat Ukraina Oleksandr S.Y.R.S.K.Y. melaporkan tentang penguatan posisi pasukan di Kursd dan perluasan wilayah yang stabil, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di aplikasi perpesanan Telegram, dikutip dari kantor berita AFP. Saya berterima kasih kepada semua tentara dan komandan yang menahan tentara Rusia dan dengan demikian semakin dekat pembebasan tentara dan warga sipil kami yang ditahan oleh Rusia, Imbuh Zelensky. Tentara Ukraina melancarkan serangan mendadak ke Rusia pada 6 Agustus 2024, lalu mengeklai merebut puluhan desa dalam serangan lintas batas terbesar di wilayah Rusia sejak Perang Dunia II. Zelensky secara terpisah mengatakan, situasi di garis depan timur dekat kota Pokrov dan Torets terkendali. Sebelumnya, Rusia melakukan serangkaian serangan ke arah sana dalam beberapa pekan terakhir. Ada puluhan serangan Rusia terhadap posisi kami selama sehari terakhir. Namun, tentara dan unit kami melakukan segalanya untuk menghancurkan penjajah dan menangkis serangan, kata Zelensky. Zelensky sebelumnya juga telah menyinggung operasi tersebut. Ia memuji kemampuan militer untuk memberikan kejutan dan berterima kasih kepada mereka karena telah menahan tentara Rusia. Dalam memberikan penghormatan kepada pasukan Ukraina di sepanjang garis depan sepanjang seribu kilometer, Zelensky secara khusus menyinggung tindakan di wilayah Sumi Utara di seberang perbatasan dengan wilayah Kurs, Rusia. Terpisah, kantor berita milik pemerintah Rusia, TASS, melaporkan Rusia telah mengevakuasi lebih dari 76 ribu orang di wilayah Kurs Barat sejak Selasa, ketika Ukraina melancarkan serangan mendadak lintas perbatasan. Rusia disebut telah juga meningkatkan serangan bom-bom berpemandu dan serangan udara lainnya di Sumi yang mendorong evakuasi masal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!